Saya dulu pegawai negeri, PNS, saya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Jayapura Saya tahun 86, saya diangkat sebagai pegawai negeri Kemudian tahun 93, itu saya sudah menjabat Kepala Seksi Kebudayaan Selon 4, saya ditugas belajarkan di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Nari, nyanyi, ngelawak, 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 hobi kawin Totallah, berkesenian total Dan Alhamdulillah, di tahun 2006, itu saya mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa Dari Universitas Northern California Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan selamat dunia akhirat Podcast kali ini saya soan di dalam mipun cak digin sama Mbak Nyimut Asli sini itu Mbak Nyimut Assalamualaikum cak digin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maturnuhun Mbak Nyimut Sami-sami Maturnuhun cak digin Bisa di, apa, dipersilahkan saya soan di sini Untuk, apa ya, untuk bincang-bincang Di podcast Muhammad Tuhan Official Nah ini bincang-bincangnya, bincang-bincang santai maman cak digin Seperti cak digin kalau di, apa itu Ya, pas nyanyi atau pas di Pertunjukan layang dan sebagainya Pertanyaan pertama Yang harus dijawab Pertanyaan pertama Cak digin itu orang sudah tahu semuanya benar ya Muhammad Sodikin Ya Muhammad, ya Muhammad Sodik itu dari Sidik ya Nah benar Sidik ya Jujur, amanah, watonah dan sebagainya Sidik itu abu bakar ininya Abu bakar asidik Lahir 15 April 64 atau 65 cak? Ini yang 64 ya? 64 Karena ditulis di wikipedia itu ada yang 65 Ada yang 64 Ya Makanya ingin saya membuktikan Tua cak digin atau tua saya gitu Mas Toa? Soalnya saya nampat juga Oh, nampat juga Akun ke sekolah mana? Iya, seleteng 64 64 ya Tadi kalau 65 caknya Saya rada gembira, aku lalu tua gitu Ternyata 64 Baraan 64 Tapi sekarang ano Sepocak dikit Saya Mei soalnya aja Oh Mei Jangan April ya April ya Satu bulan lah Kalau mbak nyebut Kelahiran 79 79 Ya 964 Pasangan ideal lah Pasangan ideal Kegiatan sehari-hari apa cak? Ya Alhamdulillah Dua tahun itu berhenti Gak ada kegiatan sama sekali Berhenti sama sekali? Berhenti sama sekali Tapi kan menciptakan lagu ya cak? Ya, kalau itu berkarya Maksudnya yang di atas panggung Kami Kami Kalau di youtube kami Kami berjalan terus Berjalan terus Sudah Berjalan ya satu tahun ini Youtube-nya setahun ini Iya setahun ini masih Oh bukan sejauh lama Oh Baru ya Baru Saya kalau Lihat cak dikin di Youtube itu Berarti bukan Bukan adminnya Cak dikin resmi ya Oh Ini perlu di Kalau membuka Yang adminnya Cak dikin Official Official Cak dikin official gitu ya Pakai ki Cak dikin official Pakai ki Ada yang kak gitu Orang ada yang kak Kalau kak berarti Itu palsu Karena si dik itu Pakai ki Kof 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 Lebih Lebih wala Alibataknya Itu Kof Pakai ki Lahir 15 April 64 ya Ya 15 April 64 As Nama Lahir Katanya Sujarno Sujarno Betul Laras ya Ya Jadi masih kecil Itu ceritanya gimana Jadi Masih kecil Sampai dengan Umur 9 tahun Saya Nama saya Sujarno Mergonggi gojekan Kalau Banyuangi Saya Jarno Sampai Dipoyok 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 Akhirnya kan Saya malu Terus Begitu Saya Di Hitan Ganti Bapak saya Terus kami Ganti Nama Waktu Naik Kelas 3 Mau Naik Kelas 4 Eh Kok sih Dengan Kita Ntar Hahaha 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 Rumah Tok Selama Ini Bia Hahaha Hahaha Masih Tanya Beli Bukan Saya Saya Mau Bacut Saya Harus Soalnya Saya Bacut G Cantikin itu Terkenal Dengan Penyanyi Penulis Lagu Nah Ini Saya Mau Tanya Penulis Pencipta Atau Istilahnya Apa ya Penulis Pencipta Atau Penggubah Iya Sebenarnya Penggubah Tidak Penggubah Tidak Iya Jadi Menulis Dan Mencipta Menulis Dan Mencipta Mencipta Itu kan Dari Yang Belum Ada Iya Jadi Ada Bikin Bikin Ya Karena Ada Yang Ada Yang Menyadur Semacam Itu kan Membuat Mencipta 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 Lagu Itu Mulai Kapan Dari Tahun 2006 Yang Mencipta Lagu Itu 2006 Maaf 2004 2004 Tapi Menyanyinya Mulainya Berkecimpung Berkecimpung Di dunia Nyanyi Itu 94 94 Sudah Puluhan Tahun Ya Sudah Sekarang Sudah Menemukan Hasilnya Sukses Ya Alhamdulillah Jendengan Sebenarnya Setara Dengan Masih Dikempot Ceritanya Kan Begitu Kalau Masih Dikempot Lagu-lagunya Bisa Nangis Kalau lagu-lagu Jendengan Itu Bisa Mentertawakan Juri Kita Sediri Itu Tanya Begitu Itu Yang Misalkan Kayak Apa Itu Lagu Misalnya Seperti Lagu Selencoh Selencoh Itu Kan Antara Pertanyaan Dan Jawaban Tidak Nyambung Tidak Mas Kang Mas Nami Nes Sinten Sani Kedinten Sabtu Jawabannya Tidak Pak SBY Tahun Piro 2004 SBY 2009 2009 Ya Pak SBY Itu Jadi Mohon Maaf Ini Hanya Sebuah Cerita Saja Perkiraan Saya Yang Jadi Pak Amin Rais Jadi Kok Meleset Selencoh Ini Tidak Nyambung Tidak Inspirasi Saya Bikin Lagunya Selencoh Lagunya Selencoh Jadi Banyak Lagu-lagu Yang Menginspirasi Tentang Tata Kehidupan Ini Termasuk Siderondo 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 Itu Kan Bulabali Rapi Bulabali Bu Juni Jadi Rondo Inspirasinya Dari Mana Itu Ya Sebetulnya Nanti Kita SMS Dik SCR Untuk Rahasia Padahal Mbak Nyimut Sudah tahu Semuanya Ini Dari A Sampai Z Kelakuan Saya Sudah Tahu Semua Bagus Bagus Amin Sampai Z Plus Jadi Alhamdulillah Kita Sudah Saling Tahu Kartu Kita Masing-masing Dan Bismillah Untuk Menjadi Suami Istri Yang Bener Sudah Sudah 8 Tahun Hampir 9 Tahun Mbak Nyimut Minta Doa Suama Penggemar Saya Mudah-mudahan Saya Dengan Mbak Nyimut Diberikan Persedron Yang Kekal Dengan Kita Doakan Semualah Doa Yang Terbaik Doa Yang Terbaik Yang Dinginkan Tadi Langgeng Sahlawasi Sahlawasi Itu Sidorondoh Susu Menyanyikan Tapi Karya Bukan Karya Saya Hanya Saya Yang Ikup Mempopulerkan Menyanyikan Laku Susu Murni Susu Murni 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 Mister Mendem Ya Jadi Dulu Itu Mas Tuhan Tidak Memungkiri Kelakuan Saya Bawa Semua Jenis Apa Merk Saya Minum Dikit Dikit Bisa Banyak Minumnya Cuman Dikit Dikit Lama Lama Jadi Itu Sehingga Akhirnya Terinspirasi Lama Buat Lagu Itu Minum Minuman Keras Mendem Mendeman Itu Lebih Kepada Mudorot Daripada Manfaatnya Jadi Satu Yang Terkandung Pelajarannya Di situ Dan Itu Lagu Menginspirasi Sebenarnya Menginspirasi Bahwa Ini Enggak Baik Gitu Enggak Benar Dan Gak Baik Sudulnya Memang Wah Kelihatannya Mister Mendem Tapi Kalau Isinya Kan Bagus Tapi Yang Paling Seru Kan Duh Denok Gondola Cinta Tak Terpisah Jadi Alhamdulillah Saat Ini Masih Booming Kembali Setelah Lagu Itu Dicover Oleh Ali Bakta Gitaris Asal Ponerogo Yang Sudah Meninternasional Jadi Dengan Saat Ini Tadi Saya Tonton Itu Yang Nonton Lagu Saya Cinta Tak Terpisah Kan Itu Lebih Dari Dua Juta Setengah Itu Alhamdulillah Lagu Itu Dimana Disukai Orang Inspirasinya Memang Cukup Bagus Sekali Itu Apa Terinspirasi Apa Menciptakan Lagu Ini Menurut Saya Terbaik Loh Ini Lagu Wajib Saya Lagu Wajib Kalau Pas Di Pelkoto Nyanyi Itu Ada Disitu Ada Keraguan Tentang Sebuah Persodohan Kamu Jani Cinta Saya Beneran Gak Sih Kok Sepertinya Kamu Loncat Sana Lontak Mari Yang Ragu Itu Yang Perempuan Ya Lagu Lagu Juga Ragu Oh Gitu Iya Jadi Semuanya Tapi Akhirnya Terakhir Ditutup Dengan Cinta Kita Tak Terpisahkan Walau Di Akhir Zaman Walaupun Tidak Bersanding Akhirnya Bersanding Berarti Seperti Cadikin Sama Banyimut Insya Allah Begitulah Saya Pernah Meleset Duh Denok Gandola Nengati Tekan Nyulayani Janjimu Sehidup Semati Amun 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 Neng Lati Rasa Sayangmu Sudah Berkigi Tampang Ngira Aku Lagi Duh Dino Gandola Neng Ati Tekan Nyulayani Ya Tidak Sedikit Tidak Boleh 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 Itu Improvisasi Improvisasi Itu Saya Yang Tidak Boleh Itu Lari Butuh Lari Dari Nut Yang Kedua Mengubah Syairnya Mengubah Syairnya Tidak Boleh Jadi Misalnya Contohnya Sewargi Mas Mantos Timur Gunung Kue Selali Baru Aku Canggunung Ketua Kata-kata Kue Itu Memang Kasar Bagi Masyarakat Tapi Ini Sebuah Karya Cipta Orang Terus Merubah Tak Pikir Sampe Lari Karpe Merubah Supaya Baik Tapi Tidak Yang Bener Kenapa Dia Berkata Kue Karena Disitu Ada Kecegatan Antara Laki-laki Dan Perempuannya Mereka Karpe Memperhalus Tapi Itu Salah Seperti Lagunya Panom Pepiling Terakhir Yang Kepengen Besok Munggasu Warko Jadi Panom Ciptakan Yang Kepengen Besok Munggasu Warko Ini Yang Betul Yang Bagi Mereka Diganti Yang Kepareng Besok Jadi Itu Yang Gak Boleh Karena Itu Nanti Akan Diturun Sama Anak Cucu Kita Hasilnya Bagaimana Kalau Itu Nanti Berubah Akan Berubah Puncak Kesuksesan Cak Digin Itu Kan Kalau Gak Salah 2006 Dapat Anograh Musik Indonesia Sudah Puncak Atau Belum Belum Itu Lagu Apa Itu Cinta Tak Terpisah Kemudian Kemudian Sidorondo Itu Yang Hit Hit Tadi Itu Terus Katanya Juga Karena Mendirikan CCI Campur Sari Center Indonesia Itu Ya Dimana Sekarang Sudah Kita Berubah Jadi Yang Ada Sekarang Buka CCI Sudah Nggak Ada Diganti Dengan PMCI 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 Persaudaraan Masyarakat Campur Sari Indonesia Itu Masih Ada Ketuanya Saya Ketua Umumnya Saya Nah Itu Yang Sekat Ini Masih Dibangun Persuratannya Dan Sebagainya Itu Itu Se Indonesia Jadi Karena Di Lampung Di Papua Apun Juga Ada Ada Grup Campur Sari Itu Semuanya Mendunia Itu Memang Campur Sari Luar Biasa Mas Barangkali Embryo Embryonya Sudah Dulu Para Sepul Kita Sudah Mengawali Bu Wajinya Sudah Mengawali Terus Pak Anjaran Sudah Mengawali Dan Sebagainya Namun Kita Tidak Menutup Mata Yang Menjadi Populer Mempuler Mempopulirkan Di Masyarakat Dunia Itu Almarhum Mas Mantos Mas Mantos Kemudian Susul Mas Mas Sidi Kempot Tapi Termasuk Jendengah Termasuk Ya Jadi Itu Campur Sari Itu Alhamdulillah Saya Mencoba Karena Saya Bergeraknya Di Campur Sari Saya All out Di situ Mas Jadi Tahun 2007 2007 Saya Telah Melaksanakan Rekor Muri Campur Sari Terlama 33 Jam 33 Menit 33 Detik Asyak Oluhusna Yang detik Itu Kemudian Sengganu Gimana Pas lagu Duh Denok Detik Ini Habis Habis Gitu Pokoknya Kira-kira Menarik Itu Kami Laksanakan Di Karanganyar Tapi Itu Kan Dipecahkan Sendiri Rekordnya Kemudian Kami Pecahkan Lagi 66 Jam Ini Dipecahkan Oleh Polda Jawa Tengah Yang Kita Laksanakan Di Polresta Sulu 66 Jam Pecah Lagi Dipecahkan Lagi Tahun Tahun 2014 Itu Di Makorem Sulu Jadi Itu Campur Sari Terlama 73 Jam 73 Jam Siang Malam Siang Malam Berhenti Sholat Itu Berhenti Lagi Terus Akhirnya Yang Pasadan Tetap Berhenti Yang Terakhir Kami Bikin 99 Jam Maaf 90 Jam Di Gunung Kidul Dalam rangka Mengenang Alam Mas Mantos Itu Berapa Grup Campur Sari 99 Jam 99 Jam Itu Ada Sekitar 60 Campur Sari Berapa Gak 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 Oglan Gak 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 Dan Alhamdulillah Cuacanya Bagus Semua Bagus Iya Mbak Niput Ikut Nyanyi Berapa Lagu Disitu Ya Pokoknya Kita Ngisi Ngisi Gitu Nihitung Kita Setiap Campur Sari Siapa Ikut Nyanyi Gitu Itu Kalau Dapat Memecahkan Rekor 99 Itu Apa Anunya Apa Dari Muri Apa Kompensasinya Ya Enggak Ada Cuma Sertifikat 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 Tetapi Itu Kebanggaan Yang Luar Biasa Bahwa Campur Sari Itu Tidak Stagnan Itu Namanya Legasi Atau Apa Namanya Istilahnya Milestone Tunggak Sejarah Tunggak Sejarah Campur Sari Mau Masih Terpikir Dulu Soalnya Hubungannya Dengan Biaya 99 Apalagi Sekarang Buahnya Ini Campur Sari Jauh Lebih Banyak Buahnya Adar Tunggal Dan Sebagainya Ngomong Ngomong Ini Cak Cak Dikin Kok Bisa Sekarang Eh Pencipt Lagunya Berapa Paks Penciptaan Lagu Itu Berapa Saat Ini Sudah 160 Lagu 160 Lagu Di Kalau Albu Itungan Album Sudah Lebih Dari 40 Album 40 Album Itu Juga Dari Publisher Atau Dari Pihak Yang Rekam Dan Sebagainya Itu Sampai Sekarang Juga Rutin Mengalir Ininya Iya Kalau Dengan Produser Ini Sudah Putus Karena Sekarang Yang Ber Yang Berjalan Itu Bukan Fisik Fisit Kejual Sekarang Mereka Lebih Nonton Di Youtube Menitan Nonton Banyak Sekali Jadi Kalau Dengan Produser Kita Sudah Selesai Sudah Putus Akhirnya Saya Bermain Dengan Youtube Dipegang Publishing 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 Termasuk Lagu-lagu Yang Lama Di Ungkah Lagi Di Arrangement Arrangement Lagi Yang Tukang Arrangement Siapa Cak Dikin Sudir Ada Beberapa Teman Yang Bisa Kami Pakai Untuk Bekerjasama Cak Dikin Kayak Rumai Rama Jadi Gini Tadi Ada Yang Nyal Begini Teman Teman Ini Cak Dikin Suaranya Tidak Berubah Malah Tambah Tua Tambah Tambah Antep Itu Tergantung Berapa Besarnya Jum Saya Mikir Tergantung Bagimut Pokoknya Kita Profesional Sajalah Karena Kita Tentu Tentu Tanya Lebih Bagus Gitu Aja Merawat Biasa 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 Tidak Yang Istimewa Makan Tidak Jamun Itu Orang Ngetok 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 Jamun Ngetok 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 Mohon Maaf Perjalanan Hidup ini tadi kan udah tanggal lahirnya 64 eh pertama kali kerja itu apa dulu saya dulu pegang negeri PNS saya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Jayapura Jayapura Papua di lamarnya juga di sana ya gitu jadi saya tahun 86 jadi angkat sebagai pegang negeri 86 ya kemudian tahun 93 itu saya sudah menjabat kepala seksi kebudayaan eselon tiga ya selan patah selan patah selan patah saya ditugas belajarkan ya di sekolah tinggi seni Indonesia STSI sekarang sekarang menjadi isi itu isi ya iya itu nah jurusan apa tak saya tari otaknya dari saya basic saya itu sudah komplit mas nari yoyo nyanyi yoyo ngelawak yoyo nyipta pencipta lagu itu satu lagi mas apa itu hobi kawin hahaha tapi hobi itu sekarang sudah nggak terlalu hobi sekarang hahaha nggak mungkin sekarang sekarang soalnya terdapat banyaknya Santi hahaha hahaha haha tapi lumayan awkwardnya Mike hahaha 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 anestesi saya dikeruk-keruk terus akhirnya Saya akan kenal Pak dimar Kwoto iya beberapa tahun yang tahun lalu di 30 tahun yang lalu jadi ngocok-ngocok saya Ustadzikin semetua itu kok pegawai negeri itu yang provokasi Marwoto itu yang provokasi KPR itu ya akhirnya saya keluar juga itu saya juga pegawai penderangan ya betul kok WNS juga juga pegawai penderangan Mas Marwoto itu akhirnya saya ikuti beliau ya total lah berkesenian total gitu dan Alhamdulillah di tahun 2006 itu saya mendapatkan eh gelar dokter honoris causa dari Universitas Northern California itu karena hasil berhasil karya-karya itu ya saya campurkan sudah banyak 2006 untuk karya-karya sudah mulai pertebaran cinta tak terpisahkan itu sebelum 2006 aja ya 2400 kelihatannya 2004 artinya pas bumbungnya itu ya Pak bumbungnya kita Cak Dikin dokter ya ternyata dok ini enggak enggak pernah terapa apa namanya terekspos dokter honoris causa ini iya kalau lain-lainnya kan dokter dalam kurung honoris causa gitu tata ya terus Muhammad sotikin mesinnya begitu kan ini enggak enggak pernah ditempelkan kenapa enggak pernah ditempelkan itu udahlah nggak boleh sama Mbak Nyimut hahaha hahaha biasa ya kalau malamnya memiliki daya tono-tokonnya yang melihat biar mendengar diri biar mendengar-berli tak tulis pemerintah malah terlalu tadi sombong saya iya 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 tapi alhamdulillah mas Tua saya itu dari berkesenian itu banyak orang yang mempercayai dengan saya itu maafkan menyebutkan Sebastok Pak Amin Rais Pak Amin Rais itu paling senang sekali dengan kami itu Alhamdulillah ke mana-mana dijawab dengan Pak Amin Rais akhirnya tahun berapa itu tahun 2002 itu saya dijawab Pak Amin Rais di RRI Semarang waktu itu haul-haulnya Kinarto Sabdo ada wayangan yang dalang Mas cokwedan saya matur di wayangan itu Pak Amin saya itu sudah sahadat saya sudah sholat saya sudah sejakat saya sudah puasa yang terakhir ini haji begitu kami kumpul-kumpul duitnya begitu kena bulan suroh habis uangnya begitu dari tahun ke tahun Pak Amin mendengar saya turun panggung dipanggil ajidannya suruh manggil saya Cak dimanggil Bapak Oh siap nih Cak Dikin tahun depan siap naik haji Oh siap jadi Alhamdulillah saya tahun 2004 saya naik haji sehingga saya mendapatkan gelar tambahan kumpulan jadi Haji Muhammad Codzikin abiyar apa itu abiyar Ya itu atas biaya aminra itu sejarah yang tidak bisa kami lupakan iya itu macam-macam ada si waki ya ha 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 dan memang pada saat itu Pak Pak Amin Rais memang luar biasa perhatiannya dengan kebudayaan maaf ini rotok melenceng ke sini iya iya nggak apa-apa beliau juga tokoh kita iya pernah Pak Amin Dus kami undangi untuk nonton ketoprak di Balai Kambang iya dulu itu oh iya lalu nonton dengan rombongan nonton begitu masuk gedung Balai Kambang yang ditonton pertama kali bukan ketopraknya Cak Dikin tolong saya antara ke belakang-belakang jadi nonton tempat riasnya tempat ganti bajunya terus rumah-rumah senimannya ditonton sama Pak Amin Rais semua gitu oke nanti kita nonton ketoprak setelah nonton ketoprak kepada semua pelaku budaya di sini Cak Dikin dan semuanya jangan pulang dulu kita rapat ini nonton ketoprak langsung rapat yang intinya bahwa saya akan mengundang mengundang ketoprak ini tiap malam tampil selama satu tahun yang membayar Pak Amin Rais tampil di di Balai Kambang begitu satu tahun selesai dipermajang satu tahun lagi setiap malam setiap malam jadi setiap malam itu Pak Amin Rais membayari para seniman-seniman itu jadi ini ketokohan beliau saya terima kasih beliau memperhatikan para seniman-seniman itu ya 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 gitu terus perjalanan lagi tadi jadi guru ditugaskan belajar ke saya penilai apa di Kepala Sesi Budayaan di tugas belajarkan ke STI Solo tidak selesai jadi sampai sekarang pun saya masih ngarep skripsi sudah 25 tahun masih mahasiswa sekarang mahasiswa 25 tahun pemirsa ada mahasiswa yang bergelar dokter namanya Cak Dikin terus terus gimana aja ya Alhamdulillah ya sudah karena ini sebuah pilihan akhirnya kami berhenti jadi pegai negeri kita total berkesenian semuanya ya mendapatkan istri istri juga total berkesenian ayo is bareng-bareng muri-muri kebudayaan sampai dengan akhir rakyat kita ya boleh gitu jadi punya suami gak sarjana juga gak apa-apa gak apa-apa yang penting ganteng yang penting ganteng yang penting ganteng nah ya terus kok terus campur sari maksud saya di sekolah kandisi pas di Papua ya itu kan belum nyampur sari belum ada dan belum ada disini sekolah STSI terus ketemu Pak Marwoto diajak campur sari atau diajak melawak 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 dulu melawak dulu terus campur sari kenalnya Pak Mantos itu ya Pak Mantos ketika di Pak Mantos jadi apa saya MC dulu MC kalau Pak Mantos pentas ya ya Pak Mantos pentas kemudian kemana-mana terus saya mencoba bikin lagu melibar jadi penyanyi gitu jadi mengikuti Pak Mantos berarti sekalian berguru sama Pak Mantos ya berarti ya berguru caranya pita lagu cara mengalola pertunjukan betul cara membentuk mungkin kesenian campur sari penyanyi berapa lama itu sama Pak Pak Mantos lebih kurang ya sekitar enam tahunan enam tahunan setelah itu ya sudah melawan-lawan sampai beliau meninggal ya berarti atau sebelum meninggal beliau kan setruk itu setelah 13 tahun jadi kevakuman beliau sudah 13 tahun itu kami sudah tidak beraturan beliau jadi campur sari gunung gilol juga berhenti semuanya Alhamdulillah kami menemukan tempat-tempat lain untuk bersadar mencari nafkah gitu itu memutuskan keluar dari PNS itu ketika ikut Pak Mantos atau pas sama Pak Marwoto atau gimana saya waktu ikut Mas Mantos jadi sebetulnya Pak Marwoto cuma menginspirasi saya Lerai Nois Gendel di Bikai Negeri berkesenian total memang kalau saya berkesenian merangkap pegawai negeri pasti saya korupsi saya pastikan saya korupsi korupsi waktu anak dan istri saya saya nafkah ibarat yang tidak sudah lah total kalau semuanya itu kalau dilaksanakan dengan total insya Allah akan memberikan rezeki barokah barokah gitu ya sekarang agak jadi ustad begitu karena begini tiap tiap 8 pengajian ini Mas Tuhan begitu kami sama Allah diberikan satu kenikmatan maaf kami punya restu kami punya hotel dan sebagainya akhirnya kami membuat satu kegiatan pengajian malam Sabtu Keliwon malam Sabtu Keliwon itu adalah sebuah cerita untuk menyelamati anak saya WEDO ini kelahirannya Tata anaknya itu saat ini sedang menyelesaikan koasnya di kedokteran UMS itu berjalan sampai dengan dua tahun jamaahnya panjangan persen sendiri pernah ke sana ribuan jamaah saya dua ribu sampai empat ribu jamaah kalau waktu saya salaman dengan para jamaah itu saya nangis kepada Allah ya Allah saya kumpulkan teman-teman saya kita bikin sebuah yayasan namanya bumi tanah jawi bumi tanah jawi ya podok pesantren namanya tanah jawi jadi alhamdulillah saat ini kami mindset sudah berubah kalau dulu 80% ngurusi dunia 20% untuk akhirat sekarang kita balik 80% untuk urusan akhirat yang 20% untuk urusan dunia semoga ini menginspirasi sekalian artinya memang ada 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 masa ada waktu ya ada masanya ada waktunya ya sampai saat ini saya tidak dipatai ini berarti saya harus bertobat saya ini dari atas kelakuan saya yang dulu-dulu harus bertobat dari itu saya memberikan informasi kepada alay alame pada para seniman semua dimana saja anda berada bahwa ayo kalau kita belum mempersiapkan diri untuk dipanggil Allah yang kita siapkan dulu diri kita dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat iya untuk kehidupan akhirat jadi ya alhamdulillah dulu pondok itu mempunyai tanah 2000 meter terus mau dibangun ada tanah akses mau jalan ke pondok itu dijual lagi kita beli 2000 meter lagi sudah mau bangun lagi yang utara dijual lagi 2000 lagi kita sudah ada dua bangun-bangun malah beli tanah supaya membayangkan nanti podoknya besar jadi itu podok tahfid quran untuk penghafal penghafal Al-Quran gitu tapi belum mulai sudah mulai pembangunan sudah mulai artinya sekolah sekolah belum belum sekolah masih kita bangun fisiknya itu tapi tetap berkarya ini kan saya tiap berapa hari jenang kirimi lagu-lagu channel youtube itu kan itu lagu baru atau lagu lama yang lama ada yang baru ada jadi saya itu minimal itu setiap tiga hari sekali itu mesti saya upload lagu-lagu saya baik itu yang lagu-lagu lain saya sedang tanggapan di mana saya naikkan atau lagu-lagu yang lama yang kita jauh ulang kita naikkan lagi lagu-lagu yang baru di ini lagi ya di apa namanya di arsemen lagi ya iya cak cak dikin itu menulis lagu itu pakai apa alatnya kemahiran dan alat musiknya apa selama ini belum belum ada yang tahu belum banyak yang tahu oh iya gitar kek sungling kek iya apa itu biasanya saya itu dengan gitar dengan gitar dan lebih kepada oral berlalalalala kita catat solmisasinya gitu kalau itu sudah menjadi rumusan enggak sulit mas bikin lagu gitu iya karena sudah jadi rumusan lagu tiap tiga hari yang terlecek itu kita itu membuat satu lagu aja itu mikirnya telung tahu saya belum dapat kalau kepingin pintar kepingin mahir bikin lagu ya contoh kehidupannya cak dikin itu hidupnya itu untuk memberi inspirasi begitu biar biar nanti bisa bikin lagu pertanyaannya gini wah ini gak rapi lu sokotiji gelaput baca tua gak ngabari dulu dulu pakai pakai gitar jadi jadi alhamdulillah banyut gimana dampingi cak dikin selama ini ya 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 suka suka duka gitu ya setiap ini kan pasti suka duka tapi pasti banyak sukanya ya banyak sukanya buat senyum terus buat lagu senyum kadang-kadang nyun senyum suka kan iya apalagi kelihatannya jenang tungguin tuh tutup sih kalau lihat youtube nya itu kan tungguin tuh jadi kebetulan mbak nyemput ini kan terlahir dari garis keturunan seniman bapaknya itu almarhum gondos tomo ini seorang dalam di pengging ini kemudian putranya pak gondos tomo almarhum itu yang barep itu namanya mbak seri suparseh ini dosen di isi isi solo kemudian mbak rini itu juga dosen isi di solo kemudian ada satu lagi juga almarhum mas nyuman ini dulu kerjanya di pariwisata solo kemudian ada guru guru juga mengajar kesenian juga mas bambang kemudian ada mbak suci campur sari mbak suci itu saudara kakak kakak pas oh ya kenapa tuh ayah sering pernah 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 tahu kalau mbak wayan itu swasta dan yang terakhir mbak nyimut ini jadi tujuh semuanya ragil ragil ya ragil ya tujuh berarti agak-agak manja begitu ya biasanya begitu jadi taro samin manja apa enggak alah ya gini makan hadang anu ya berlian yang hehehe 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 kok dikira tak jipet halon-halon utangi ya utangi hehehe 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 itu ketemunya gimana sih banyak cadegen itu dulu penggemarnya atau gimana iya saya termasuk anak buahnya anak buahnya iya maksudnya sering dijob cadegen juga oh gitu terus ya karena pertemannya aja dulu gitu sering dijob terus saya ada hati sudah sejak dari dulu sebelum dijob itu ya sebelum ketemu cadegen sudah ada hati iya ada hati kok iya iya kok bagus iya jana kok iya karena memang perseranannya harus begini iya enggak 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 tahu bakal jadi kita saya kenal dengan dia sekitar 20 tahun yang lalu tapi pada waktu itu enggak ada apa-apa enggak ada teman teman mana jana ya jadinya sudah lama dari SMA dari SMA karena Bapak dalam itu ya itu jadi ceng cak diken dari itu begitulah ceritanya tapi ya disyukuri Alhamdulillah jadi istrinya cak dikenyang nomor sekawan saya enggak tanya itu saya enggak tanya nomor nyala biar panjang dengan verso menawi tertarik tapi pahalanya banyak jadi kini itu kalau ya manggung buat orang tertawa sebenarnya sedih lali utang tertawa gembira lagu-lagunya bisa menyentuh itu kan senang senang membuat bahagia kalau membuat bahagia itu banyak pahalanya imunnya meningkat imunnya meningkat banyak pahalanya mungkin yang terakhir pesan-pesan cak diken kepada para apa pemirsa podcast podcast Muhammad Tuhan yang mungkin bisa memberi informasi dan bisa menginspirasi pada teman-teman sekalian atau Pak Nyimbut kalau mau menghantikan monggo jadi begini saudara-saudaraku dimana saja Anda berada sekarang spesial kepada para seniman seniwati bahwa bagaimana supaya Anda menjadi seniman itu bisa berkibar lama mengibarkan bendera sangat lama sekali itu yang pertama adalah menghormati orang-orang terkenal sebelum kamu itu jadi kalau saya itu mengenal Bu Waljina Almarhum Gesang Almarhum Pak Anjarani Almarhum Mantos pasti saya selipkan surat Al-Fatihah untuk beliau mudah-mudahan Allah memberikan ngapuro semua dosanya dan diterima di sisi Allah itu saja jangan pernah kita itu lupa dengan asal muasalnya sekarang kan begini Mas Toha kadang-kadang penyanyi agerapan siji lurur wak-wakus mulai dokemayu wes gaya menganggap itu sudah bisa berbuat berkipra apa-apa ingat itu pasti tidak lama jadi caranya harus lama menghormati orang-orang sebelum orang-orang sebelum kamu itu bunda itu yang pertama belum kedua loh oh ya harusnya yang kedua rekan-rekan sekalian bahwa saya sudah berhijrah kalau dulu urusan dengan dunia itu sungguh sungguh luar biasa saya tidak perlu menceritakan apa kejelekan saya tapi yang jelas sudah cukup komplek saya berbuat yang tidak baik dan mumpung Anda masih diberikan kesehatan ayo kita mulai berhijrah sempatkan untuk merapat kepada Allah subhanahu wa ta'ala biar kita selamat dunia dan akhirat ingat perjalanan kita itu di dunia itu hanya sementara sementara itu apa ya kita beribadah kepada Allah berapapun soalnya kita kalau kita ngejar dunia terus enggak akan sampai sampai lututmu pecah itu enggak akan sampai itu jadi berhentilah untuk mengejar dunia yang berlarut-larut dan kita sekarang akan menjadi orang yang terbaik dunia nih ya digolei akhirat apa meneh itu buat seluruh bunda buat telur buat telur biasanya papat nganyang kurang kurang dua bunda kurang dua ini bunda ini ya untuk para seniman dimanapun berada ayo tetap semangat berkarya kita harus bangga dengan budaya kita sendiri dengan cara nguri-uri gelem ajar gelem latihan supaya enggak punah itu biarkan anak cucu kita biar tetap harus mengenal bahwa campur sari keroncong wayang itu memang budaya kita terima kasih terima kasih saya menyimpulkan ini tadi pesan terakhir Cak Dikin luar biasa dari wawancara ini tadi itu kayak lagunya Bimbo lagunya Bimbo bertanya seorang pada junjungan kita wahai Rasulullah tercinta bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti kemudian Rasulullah menjawabkan celupkan jarimu ke air lautan jari yang menetes dari ujung jarimu air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia air yang ada selebihnya di lautan dan di samudera itulah akhirat tapi seperti yang yang gede dengan tiga Cak Dikin tadi jadi sementara kalau mengejar akhirat pasti akan mendapat dunia dan akhirat kalau mengejar dunia hanya mendapatkan dunia betul itu semoga menginspirasi kita semuanya sekali lagi terima kasih Cak Dikin Banyimut semoga ini bermanfaat teroka kalau bermanfaat boleh di like boleh di komen bisa di subscribe termasuk channel 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 Cak Dikin Cak Dikin official silahkan Cak Dikin ngentikan sendiri iya tonton saya subscribe like and comment di Cak Dikin official Cak Dikin official pakai K K bukan pakai K bukan pakai K tapi pakai K terima kasih salam sehat dan selamat dunia akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa